Karbon dioksida atau zat asam arang merupakan sejenis senyawa kimia yang terdiri atas dua atom oksigen yang terikat secara kovalen. Kids, siapa yang pernah mendengar istilah senyawa karbon dioksida dan karbon monoksida? Sebagian besar orang menganggap kedua senyawa ini sama, padahal keduanya berbeda lho. Yuk kita cari tahu apa perbedaannya. Karbon dioksida Karbon dioksida terbentuk saat terjadi pembakaran sempurna, yaitu atom karbon mengikat dua atom oksigen atau CO2. Karbon dioksida atau zat asam arang merupakan sejenis senyawa kimia yang terdiri atas dua atom oksigen yang terikat secara kovalen. Senyawa ini berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar serta berada di atmosfer bumi. Karbon dioksida berasal dari aktivitas gunung merapi, dari tumbuhan atau hewan mati yang mengurai, atau pembakaran dari hasil bumi seperti batu bara dan miyak bumi. Senyawa karbon dioksida lebih berat jika dibandingkan dengan udara. Maka dari itu, mereka akan berkumpul di lapisan paling rendah bumi dan menyatu dengan udara sekitar. Manfaat karbon dioksida penting dalam proses respirasi dan fotosintesis. Karbon monoksida Karbon monoksida memiliki rumpus kimia CO yang merupakan gas yang enggak berwarna, enggak berbau, dan enggak terasa. Gas ini terdiri atas satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Senyawa ini sebagian besar berasal dari pembakaran bahan fosil dengan udara berupa gas luangan. Keberadaan gas karbon monoksida akan lebih banyak di kota besar yang pada terlalu lintas dan keberadaan suatu pabrik. Hal ini menyebabkan kadar CO dalam udara di kota relatif lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain itu, gas CO dapat berasal dari proses industri. Jika karbon monoksida mengalami peningkatan hingga tingkat beracun, kemungkinan akan mengakibatkan kematian bagi makhluk hidup. Nah, itulah beberapa perbedaan karbon dioksida dan karbon monoksida berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!